Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tukang Mekanik Ya hari ini kita akan melakukan perjalanan ke Pulau Balang Infonya ada EXA 320 yang problem Sementara kita berada di Pelabuhan Adri Di Kampung Baru Ujung Ini menunggu jemputan Hari ini bersama Ini elektrik handel Satu guru beda ilmu Jadi kita tunggu jemputannya Dan kita juga belum tahu apa masalah Dari 320 yang Infonya mati mendadak Tapi lebih detailnya nanti kita cek di lapangan Ini speednya sudah datang teman-teman Kita akan menyebrang Hati-hati Kita akan menyebrang Bisi pak Iya pak Terima kasih Terima kasih Oke, kita meluncur. Wow. 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 Ya, teman-teman, kita sudah berada di unitnya. Nah, unitnya ini tidak ada monitornya. Sekarang baru mau kita cek pakai ET. Ya, teman-teman, ini dari tampilan ET tool ya. Di fuel rail pressure ini sudah muncul nilai. Padahal engine masih off, belum running engine, tapi pressure sudah muncul. Kemungkinan ini yang menjadikan masalah engine sering mati sendiri. Nah, ini akan kita cek sensornya ya. Jadi, rail pump pressure itu posisi sensornya ini. Di bawah manifold ini ya. Ini ada manifold untuk common railnya. Nah, sensornya ini. Ini, jadi ini yang pembacaannya ngaco ya. Jadi, engine belum running, tapi sudah ada pembacaan pressure di sini. Nah, ini akan kita coba ganti dengan sensor yang lain lah, ngambil dari unit lain ini. Kita akan test, kita ganti. Nah, tadi sudah kita coba ini, sensor ini kita connect dengan harness. Kita cek di ET tool, sudah normal, sudah nol kondisinya. Nah, sekarang mau progress penggantian sensor dulu. Ya, teman-teman. Ini tadi sensor untuk rail pump pressurenya sudah kita ganti ya. Ini sensornya. Sudah kita ganti. Kemudian, kita akan lengkapi dulu. Ini bracket bracketnya kita rapikan, baru kita tes running. Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi, kita sudah melakukan penggantian sensor untuk rail pump pressurenya. Kemudian, kita akan cek lagi menggunakan ET tool. Ini karena cuaca nih, cuaca panas. Ini terik nih. Ini lokasi di jembatan yang akan menghubungkan kota Balikpapan dengan penajamnya. Ini akan kita cek dengan ET tool. Mungkin di layar tidak terlalu kelihatan teman-teman. Karena memang panas, jadi kadang mantul cahayanya. Kalau di kamera tidak terlalu kelihatan. Oke, kita lihat lagi nilainya, parameternya tadi. Saya ambil di sini ya, di no start parameter. Jadi, ini parameter yang memang menjadi syarat-syarat bisa start engine. Ya, ini syarat parameter yang mengacu untuk parameter mana yang mempengaruhi engine bisa setara pendaknya. Nah, jadi syarat untuk start engine ini. Ini antara lain ya, engine speed sensor itu, primary and secondary. Kemudian, fuel rail pressure dan injection disable. Satu injection disable harus posisi off ya. Nah, ini pembacaan fuel rail pressure sudah bagus, sudah nol. Sudah mau nol ya. Kita coba start. Nah, Alhamdulillah, engine sudah hidup teman-teman. Jadi, tadi karena pembacaan rail pressure-nya ngaco, jadi engine-nya tidak bisa hidup atau tidak bisa running. Karena pembacaan fuel pressure itu mempengaruhi menjadi syarat sahnya engine running. Kalau itu tidak terbaca atau bermasalah, maka engine tidak akan bisa hidup. Oke, jadi sekian dulu teman-teman ya. Jadi yang problemnya sudah solve, engine sudah bisa running. Jadi sensor tersebut yang bermasalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.